Tapi dari kecil tuh gue emang gak terlalu doyan makan gitu Makanya nyokap gue tuh sering nakut-nakutin gue pake mitos Tiduan kalau makan abisin, kalau enggak nanti nasinya nangis Kalian pernah digituin gak? Gue sih jurutnya gak percaya sama mitos itu Karena menurut gue itu tuh mitos aneh gitu Dari semua makanan yang ada di dunia Ketika kita makan gak abis, kenapa cuma nasi yang nangis? Emang dia serapuh itu? Misalnya gue makan nasi sama tempe orek Dua-duanya gak gue abisin karena gue kenyang Masa yang nangis cuma nasi? Tempe oreknya ngapain? Ngehibur nasi? Kalau emang iya pasti drama banget gitu Di sebuah piring Ada nasi lagi nangis Disamperin sama tempe orek, kamu kenapa? Aku udah dibayar Tapi gak diapa-apain Terus kata tempenya Udah jangan nangis Sini bersander di bahu aku biar tenang Gak mau Banyak kecapnya Drama gitu Tapi untungnya ya Mitos nasi nangis itu gak beneran terjadi gitu Kalau beneran terjadi Gue takutnya terjadi Kesenjangan diantara para nasi Yang kasian tuh nasi dari rumah makan padang Jauh bayangin kalau ada orang makan disana Terus gak abis, terus nasinya nangis Siapa yang mau ngehibur nasi disana? Tempe orek gak ada Di rumah makan padang gak ada makanan sebaik tempe orek Adanya juga cuma rendang, kikil, emping, makanan jahat semua Berkolesterol itu Kita gak pernah tau kan Apa yang bakal dilakuin sama makanan-makanan jahat itu Ketika mereka ngeliat ada nasi lagi nangis sendirian Tanpa orek tempe disampingnya Gak tau gitu Mungkin bisa jadi gitu Bukannya dihibur malah diledekin Ada nasi lagi nangis Dari jauh rendangnya nyamperin Ya elah Gitu aja nangis Dasar raskin Terus dipanas-panasin sama kikil Udah bang jemur aja Jadiin nasi aking Dari belakang emping teriak-teriak Oi 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 Kenapa lu? Bukain toplesnya oi Gue pengen ledekin Bukain toplesnya oi Terima kasih.